Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama alternatif kreatif kali ini ada Mio M3 ya teman teman ya Mio M3 ini mokok kita cek Tidak bisa nyala pakai kita taruh Oke tidak bisa nyala kita cek aja yuk kita temen setelah ini di lepas covernya ya Nah saya temukan hal yang sepele ya sebenarnya di motor ini kerusakannya bukan ruta sebenarnya ya bisa dikatakan rusak lah ini seperti ini teman-teman cobusinya lepas padahal kata yang punya nih habis dari bengkel kita coba pasang nah ini ini sudah tidak ada apa ya seperti yang pengunci mak cekriknya itu udah lolop ya teman-teman ya ini sebaiknya diganti untuk buktikan bahwa yang bermasalah ini kita coba aja dulu nanti kita minta yang punya belikan untuk ganti ya teman-teman ya yuk kita coba dan motornya pun bisa menyala ya teman-teman Oke ini untuk teman-teman bila punya motor seperti ini yang langkah pertama itu yang paling gampang adalah buka buat tiga ini satu dua yang tiga sebelah sini ya teman-teman ya kita cek businya apa top businya ini ya ini ternyata paling sering itu terjadi di sini di jalan sini itu sudah tidak ada yang untuk nyangkut-nyangkutnya itu loh ya teman-teman ya Hai jadi dia itu mudah lepas dan karena efek jalan yang kurang bagus biasanya itu lepas ya kalaupun misalnya enggak lepas tuh dia tarikannya agak berbet-berbet gimana gitu ya teman-teman ya oke oke teman-teman ini sudah saya ganti ya yang ini yang lama dengan kode ini ya nah 2PH kode nya 2PH atau 2P2 biasanya H2370 ya teman-teman ya ini sudah saya pasang dan untuk pemasangannya kita tinggal tancapkan nah ini bedanya sehat teman-teman ya sama yang lama kalau yang lama itu udah gini kayak apa ya nah ini sudah apa ya terlalu gampang lah nariknya susah oh nariknya susah kebalik sorry nariknya mudah maksudnya juga mudah kalau yang baru ini masih ada kuning-kuningnya ini di dalam nah itu kelihatan kelihatan teman-teman kan yang kelihatan kuning itu itu masuknya susah nah gitu pakai gini lepasnya juga susah jadi kalau ada penjolan atau jalan berlubang atau guncangan itu dia tidak copot dan temannya kalau yang ini sudah enggak ada kuning-kuningnya itu nah sudah hilang dia itu mudah copot ndak ada penguncinya ya Oke kalau ini dirasa bermanfaat jangan lupa di like share comment dan subscribe ya teman-teman ya untuk update video selanjutnya kita coba langsung aja oke terima kasih jangan lupa like share komen dan subscribe untuk update video selanjutnya selanjutnya Terima kasih.